Selamat karena lagunya Trendy Yeeey Hei Masih buatnya Ya kan namanya juga cewek, satu kayak sekampung Ini rumah bukan studio Eh kenapa sih harus aku Tanyaannya kenapa harus undress gitu loh Kan banyak cowok-cowok keren ganteng-ganteng Enggak tapi menurut aku kamu udah paling keren Wih, wah ini mah voya betina ini yang ngomong Coba kita ubah temenya jadi kebun binatang gak Ini, iya bisa Satu, dua, tiga Wow buruk Hai selamat datang di Andres Adelio Entertainment Di segmen baru apalagi kalo bukan tongkrongan aja Hari ini spesial banget walaupun Kita kehilangan satu persoalan untuk sementara Tapi gapapa karena bintang tamunya Bener-bener membuat kita semua happy Sebaik kalo bukan happy asmara Hehehe Eh, boleh diulang ga sih aku lagi ngupil Sumpah Justru itu yang bikin nanti Wah happy asmara ngupil Kapan lagi orang bisa liat happy asmara ngupil Mungkin orang penasaran sama ngupil nih Bentuknya apa ya Bentuknya apa ya Bentuknya love, soalnya kan happy asmara Wow Eh teriak dong Teriak Di editing ntar ada Oh iya Kamu jangan jangan jaman dulu ya Happy pertama-tama aku sama James Dari tongkrongan aja mau mengucapkan terima kasih banyak Sejauh mau mampir Terima kasih Selamat karena lagunya Trendy Yeay Masih banget Ya kan namanya juga cewek Satu kayak sekampung Ini rumah bukan studio Eh selamat ya Trendy keren banget loh Oh iya keren banget kan Karena ada kamu Gak ada Jadi lu bintang video klipnya dia ya? Wah video klip Jadi aduh dia tuh bintang utama banget Eh kenapa sih harus aku Iya betul Kenapa harus undress gitu loh Kan banyak cowok-cowok keren ganteng-ganteng Enggak tapi menurut aku kamu udah paling keren Wih Woyah betina ini yang ngomong Enggak soalnya emang dari awal kan kita udah pernah Ngobrol ya Itu yang kita obrol Ya Ya hmm Oh Kebalik dong Kebalik dong Kebalik ya Kebalik Kebalik Ya jadi Singkat cerita James Gue udah pernah ngobrol sama Happy Dari setahun lalu baru terwujudnya sekarang Ceritain kenapa bisa terpending setahun itu kita bikin video klip Iya karena kita bertengkar You what? Iya gak? Tunggu 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 Gimana bertengkar pukul-pukulan Enggak gue tengkar sama dia Sumpah Sumpah gue tengkar sama dia gara-gara dia Bukan tengkar Salah paham Oh gak gak kerjaan itu Bukan Gara-gara Happy ngajakin gue Enggak lah Lu ngajakin gue nyanyi Aku jelasin dulu Iya Aku jelasin dulu Dari setahun lalu dari jaman dasyat kan Happy sempet jadi awas dasyat juga Iya Nah terus kita ngobrol-ngobrol Happy bilang Ayo dong support aku bikin video klip Aku mau dengan senang hati Aku bilang Ayo aku jadi video klip kamu Ayo prepare eh Lagi persiapan ya nanti aku kabarin Udah tuh sambil nunggu itu Dia sakit Hmm Dia sakit lah Sampai harus jerawat segala macem Enggak gue operasi anjir Iya kamu sakit kan Iya Gak ada orang sehat di operasi Hei Operasi ah Gitu gak ada Orang di operasi udah sakit Sakit Terus Terus gue ngobrolin lagu baru sama Kak Pika Iskandar Ada yang nyanyain lagu-lagu gue sebelumnya Oke 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 Terus gue bilang Wah kalo gue duet sama Happy lu juga ya Oh rencana mau duet Gitu Karena bridgingan karena jadi maksud gue di gue Ada kerjasama dengan Happy dalam bentuk lagu Di Happy ada kerjasama dalam bentuk video klip Oh barter lah ya barter Bisa dibilang gitu Nah cuman mungkin waktu itu Sebenernya gak ada yang salah tau Gue yang sensitif Iya gak ada yang salah Sama-sama gini Gue ngomongnya timingnya salah Dia nanggap pindah karena lebih sakit sensitif Oh Gitu Jadi gue ngomong Salahnya gue Dia baru sembuh sakit Baru sadar Operasi baru kelar Baru megang HP Gue malah ajakin nyanyi Mungkin maksudnya lu Enggak, lu gara-garanya Aku biar sembuh dulu Terus dia bilang Oh lu gak mau Nah gue tersinggung Cuman gara-gara dia bilang Oh lu gak mau Padahal nadanya gak gitu Via chat atau smartphone Iya chat Nah itulah kalo chat kadang kayak gitu kan Gatau nadanya Gatau nadanya Gatau nadanya Sering banget tuh miskom tuh Gagar kayak gitu Karena gue maunya apa Dia membacanya gimana Iya betul Gitu Maksud gue tuh nanya cuma gini Maksudnya kayak Oh Happy gak mau Kalo Happy gak mau ya gue nyari Partner duet yang lain Gitu Karena lagu emang lagu duet Gitu Nah dia pikir gue kayak Oh lu gak mau Betul Aduh gue cara yang lain Abis itu dia Gue kata-katain kasar Terus dia Tersinggung Tersinggung Gue akhirnya Oh ya wes lah yaudah gitu Langsung jadi orang Jawa Langsung Ya wes lah Gimana Aduh Gitu Berantem lah Itu kan cewek kalo berantem berapi-api kan Kalo ada ini malah makin parah yaudahlah gitu Nah terus Gue kaget tiba-tiba lah Kok Happy gini Gue sama Happy unfollow Loh Sampai unfollow Gue gak unfollow Jeng Enggak eh Enggak lo bilang yaudah Blok aja semua Sosmet aku Lo bilang gitu Makanya kan Enggak Kalo namanya cewek Cewek digituin kan tertantang banget kan Iya lah Cewek gak bisa digituin Iya cewek gak bisa digituin Aku ngomong gitu Kamu yang ngelakuin nge-blog Jadi kita unfollow-unfollowan Jadi kalo misalnya di Instagram kalo nge-blog itu langsung saling unfollow Oh iya 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 bener Kamu tuh pokoknya marah banget Gue shock juga James Ajir gue kenal dia Kan intense tahun belakangan gara-gara dasyat Iya enak gak pernah kayak gitu Anaknya baik Polos Di orang minta tolong apa aja dia mau Kayak ditodong konten dia mau Orang minta tolong apa dia mau Ini orang baik banget Polos Maksudnya kayak tulus hatinya gitu Iya 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 Kayak gak ada yang kayak Artisnya gak ada sedikit gun Padahal dia bintang besar gitu loh Maksudnya siapa yang gak tau dia gitu Siapa yang gak tau Makanya tapi kun Tapi jujur gak tau kan Tau lah Oh tau Kan pernah rungkat juga gue Oh pernah Oh senten Nah terus nge-cerita gue kaget lah Kok responnya gini loh Gue sempet mikir ini happy bukan ya Oh iya Dia sempet bilang Lu bukan happy yang gue kenal deh Ya karena aku ngerasainya Kayak bukan kamu yang bales chat Ya udah Sekarang jujur kamu tuh siapa Ya happy Ya happy Ngendang dada bule dosa gak sih Dosa Dosa Gitu akhirnya berantem tuh tengkar disitu Oh Ya tapi Terus aku Tapi aku dulu Tapi yang nge-reach duluan siapa akhirnya Aku Oh Dia sadar akhirnya Aku gak sadar Mulutnya Gila kali Maksudnya kan kita lagi kerja bareng nih Iya 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 Dia tuh kayak Gitu Gue udah kayak Dia kayak Kalo salaman aku salaman Gini gini Misal lo jadi gue Lo salaming gue Misal aku jadi kamu Lah Yes Gitu Antris Aku mau salaman dong Gak antris nih Gak gitu Sumpah Sumpah Beneran dia itu Apa tuh Bomba sih Iya dia tuh kayak gitu Enggak aku kalo salaman Salaman Aku orangnya kalo say hi Tapi aku tetep menunjukin Kalo gue sama lu Udah ada batas ya Enggak tapi lu gak kayak gitu Sumpah Eh sebenernya cuman gitu Iya kan Tapi kok masih Masih salaman Berapa lama tuh kayak gitu Berapa lama Berapa ya Sampai Berapa ketemu Berapa kali sih Kita dua kali ketemu ya Iya Dua tiga kali ketemu terus Akhirnya dia ngajak ngobrol Oh akhirnya udah Nanti sekarang udah clear lah ya Enggak masa kita ngobrol sih Maksudnya Baikan Baikannya gara-gara apa tuh Kita Ya kamu minta maaf Di whatsapp kan Lupa Pokoknya kamu minta maaf Udah cair Gue orangnya cair kalo gitu Iya 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 Karena jujur marahmu tuh Kalo kamu inget ya Kamu baca sekarang marahmu nih Pasti kamu malu sendiri Anjir kok gue kayak gini ya Enggak tapi cewek tuh emang kayak gitu Kalo marah tuh Mereka tuh kayak udah buta gitu Beda orang Beda orang bro Iya sih Tapi gue kaget James Gue kenal dia anak bales Polos kok gak Tiba-tiba ya berubah ya Galah tuh galah banget lo Sumpah lo Anj** lo Astus bro si Gue patahin layar lo Udah kayak gitu-gitu Dia happy bukan ya lo Udah ngolok kres Nih andres Gue golok Cantet dong Wah Gira Cantet nyentuh tuh Kayak katak bizer lo Serem banget gitu Akhirnya segala cerita Jadinya aku Aku Sama Kamu Baikan Kita syuti Dan lagunya trendy Ah Malu gue jadi beban kok Giraan gue model video kelihatan Trending dua doang Biasanya dia satu muli Enggak emang karena ada Korea kan Korea aja tiga Iya siapa Itu kita bisa geser kedua Itu udah bagus Gak tau apa ya Apa sih yang cowok-cowok itu BTS Bukan satunya Monster apa sih Monster 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 ink Itu kartun dong Bukan monster apa ya Itu ada tuh yang gak ngertanya Terus di Yaudah lah ya Nggak usah dibahas Tapi aku jadi terbebani Kenapa Aku tengok-tengok Ih gara-gara video clipnya Anda sebuah sial nih Cuma jadi trending dua Enggak kadang ada Kayak gitu Sebelumnya juga banyak yang trending 27 30 juga banyak Ada kamu selalu satu kalau trending Mptw ini asin ya Beneran sumpah Biasanya dia manis Oh kalau cakwe di sana beda Manis Emang bener cakwe di kediri manis Cuma ada teman-teman yang Ini kayaknya happy salah nih Menurut gue dia salah nih Yang dia maksud bukan cakwe pasti Cakwe Teksturnya sama gitu Lebih gendut Lebih gendut Ini apaan sih Ini bukan cakwe ini Dia makan dicocor pakai itu Coba kalau dicocor cakwe apa enggak Dia pakai ada kayak kuahnya gitu Pokoknya apa? Pedas Pedas Enggak pedas banget juga Enak kan Bukan cakwe ini Bukan cakwe ini Ya udah cakwe ini Ya udah cakwe ini Bukan cakwe ini Ini yang cakwe Kalau ini apa ini namanya Nah itu cakwe Cakwe Ini cakwe Oh ini cakwe Kalian enggak bener rasanya itu apa? Jangan bilang kalian enggak tahu itu apa Itu kue bantal namanya Kue bantal bilangnya Karena bentuknya kayak bantal sih Bentuknya kayak bantal dan manis Dan dikasih gula tabur Kayaknya kalau dirumahku jadi kue guling berarti Bukan cakwe Ya karena beda ya Ya karena bentuknya kayak gini Panjang-panjang Bentar lagi ada pesannya kue sepre namanya Ada 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 Kue spring bed juga ada Ini apa jadi bas makanan Dari videoclip ke makanan Lanjut Lanjut Iya kenapa maksudnya Pastikan kalau kamu menawarkan sebuah project gitu ya Jadi model videoclip PP Asmara gitu Pasti banyak tahu yang mau cocok keren gitu-gitu Kenapa harus aku yuk? Enggak ngerti Enggak ini Kamu apa timmu atau apa Enggak tau itu hati aku aja yang bilang Karena ngerasa cocok Cocok buat videoclipnya gitu Enggak karena aku ngerasa Enggak tahu Iya pengen aja pengen kamu Pokoknya kalau kamu ya kamu Kalau aku kayak gitu Oh kalau Aku orangnya itu tipe orang yang saklek gitu loh Kalau satu itu Ya itu Oh pokoknya buat videoclipnya maunya ini gitu Oh ya ini Ya ini gitu Jadi gak bisa kayak Direkomendasiin siapa pun juga gak mau Oke 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 Jadi ngerasa feeling dia buat lagu itu elor ya Iya 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 Gitu Enggak padahal ada beberapa lagu yang udah aku kasih Tapi aku pilih lagu Api Berapa? Ada dua yang udah masih tahu kamu Iya Tapi aku gak feeling semuanya Feelingnya di Api 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 Tiba-tiba Api 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 cartridge apa? itu kan, the right kan tembak-tembakan ah, nggak jawabannya pan bol bukan, jadi itu tentang pasangan yang harus berpisah James sama-sama cinta, berpisah udah benci nih tapi nggak bisa saling nyakitin walaupun udah pernah di jahatin, ngerti ga lo? gue sepintas ngeliat itu kayak Mr. & Mrs. Smith kamu pernah nonton ga filmnya? versi versi Jawa Timur lah ya mana gue nggak punya TV lagi apaan sih itu? itu Angelina Jolie tapi gimana kamu sendiri puas nggak sama hasil videoclipnya katanya banyak revisi enggak enggak sebenarnya bukan banyak revisi revisinya tiga kali terus itu aku datang band shooting lagi tuh sebenarnya aku sendiri di batan karena kamu kan lagi jauh di Jakarta kan enggak ada tapi nggak kepake juga tapi nggak kepake juga itu kan pengennya itu kemarin tuh waktu aku di Jakarta aku ke Jakarta lagi kita mau syuting dikit gitu part dikit banget nggak tahu apa ya apa gitu itu loh katanya kita cuman nggak jadi yaudahlah dijadiin aja gimana lu caranya biar video ini jadi nah itu revisinya tiga kali tapi rendernya 11 kali berkali-kali komputer aku tuh mati kalau itu listrik mati kalau nggak gitu ada aja langanya itu sumpah gila lagunya tapi biasanya kalau yang prosesnya sulit hasilnya luar biasa amin 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 waktu syuting itu juga kan jadi pulang dari Surabaya aku ketempelan kan iya itu aku udah pulang ya iya kamu gimana tuh gimana tuh jadi lagi syuting ketempelan lagi syuting ketempelan karena tempatnya serem gitu tempatnya serem dan itu tengah malem dan hantunya laki lagi yang ikut ih nempel nempel oh aku tahu yang kita ngobrol-ngobrol tiba-tiba listrik pada jatuh itu ya inget nggak ada gulungan kabel jatuh yang ada kok akbar sama istrinya kan kok gitu nah mereka berdua kayak ngomong bahasa Jawa yang artinya kayak misi yang bah gitu-gitu lah pokoknya iya 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 gue bercandain karena gue pikirkan buat gue tuh gue gue percaya gait tapi buat gue ya itu karena udah udah renget aja udah rapuh lah jatuh ya logika udah ini aja nah terus gue lupa lagi ada satu kejadian lagi happy duduk Wow happy lagi duduk bisa duduk bisa dong kan dia punya tantam eh iya gue yang bilang lu jangan ngomong aneh-aneh lu bukan yang kamu ngerasa aku sentuh oh iya yang iya ya itu jadi pas aku ini kan aku lagi makan show me kalau gimana aku 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 abis makan aku berdiri di belakangmu iya terus lu pegang gue enggak terus kan lu sama kau akbar kan ketawa-ketawa kan itu aku bilang alalu ini gimana aku bilang kamu pikir aku nyentuh aku ngerjain kan dia kan ketawa-ketawa kan makanya aku sempat nggak percaya ya mungkinlah ketawa ya pasti anres nih gitu jadi duduk di depan ngesengin aku dia pikir gitu jadi nih happy duduk nih gue diri di belakangnya kok akbar disitu jadi kok ber ngeliat dong iya lagi makan ya tiba-tiba nengok gini gitu gue kaget gue kaget dong kenapa gue bilang kok kamu nyentuh-nyentuh aku dingin dia ngomong gitu waduh beneran berasa diginiin dicolek itu dicolek beneran dicolek gue bilang gue ketawa kan gue pikir apaan sih lu gue pikir dia bercanda kan aku orang-orang yang nyentuh gue kira dia bercanda dia serius sumpah gue baru inget dia terus gue bilang gini lah apaan sih karena jadi serius gue nanya gue bilang tanya tuh kok akbar ngeliat iya tapi kok akbar ketawa juga makanya aku nggak percaya Allah lu iya disangka dia bercanda nih disangka gue sama kok akbar ngisengin dia iya 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 karena udah jadinya awkward kita nih bercanda dia serius kita sama serius eh kok akbar bilang nggak ada gue nggak nyentuh Allah ngeliat kok dia nggak nyentuh terus siapa dia masih kake James dia masih kake terus gue sama kok akbar ketipan udah bilang aja iya kok supaya dia nggak suges aneh-aneh iya iya tadi aku nyentuh akhirnya gitu James singkat cerita nggak lama itu gue balik ke hotel dia masih lanjut shooting sama kok akbar iya ketempelan lagi disitu ketempelan kali disitu ya bukan di rumah yang tua aku aku kasih hantunya semangka itu kan bukan iya dia juga ngide lagi syuting di rumah tua dia pakein semangka sama dia iseng banget nggak kita kan bagi-bagi makanan gitu loh pikiran aku itu kemarin emang dimakan tuh semangka ya nggak dimakan tapi kan itu persembahan gitu loh oh yaudah gitu saya kira pas setelah ke tempelan kayak ada proses-proses gitu kayak diapain itu apa nggak ada apa itu ah jadi yang nggak di-shoot kamera sama sekali jadi setelah itu manggung itu kan udah berat banget kayak nggak enak terus sampai mobil baru tuh tanya maik-maik nggak ada ya sumpah jadi suara aku tuh jadi suara cowok wah sumpah demi apa sumpah cuman itu nggak ya di video ada yang viral itu emang tapi tapi nggak ke-shoot karena aku pas terus waktu ngerewoknya ngerewok apa ya namanya ya iya iya pokok gitu lah tau ngerewok baru berasanya itu di dalam mobil jim berinding gua sumpah terus habis itu waktu itu langsung nyampe ke hotel itu didatengin sama orang yang bisa Rukiya bisa gitu terus bilangnya Le ganteng loh gitu tahu nggak sih iya ganteng ya kamu enak kamu ganteng lo kenapa sih kamu tempelin ini gitu apa katanya apa nggak tahu aku 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 enggak sadar aku tuh kayak tahu apa yang aku lakuin tapi aku tuh kayak kamu pernah ketindihan nggak nggak pernah alhamdulillah pernah kayak sadar tapi bisa ngapa-ngapain kan iya kayak kok tapi kali ini biasanya kalau ketindihan nggak bisa ngapa-ngapain tapi kali ini kok gue bisa ngapa-ngapain cuman gue nggak bisa kontrol diri gue Oh kesurupan kayak gitu ya kalau aku kalau aku saat itu gitu jadi nggak tahu kan kesurupan beda-beda kali ya kalau aku yang aku rasain kayak gitu jadi James dari malam itu dia paginya besoknya syuting eh dia nyanyi sempet viral tuh di FVP gue tahu lu lihat apa enggak ya dia nyanyi satu hari setelah malam itu matamu kosong ngeri banget tapi kalau dilihat-lihat aku juga ngeri sih aku Ugi pas ngeliat videonya anjir bukan happy nih lu kalau orang kesurupan wujudnya dia nih tapi ekspresi mukanya bukan ya kayak bukan auranya bukan orang gitu ya yang 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 viral itu kan video kamu melotot terus kamu senyum senyuman kamu dingin banget itu serem banget sih masa sih kamu FVP juga di HP kamu di HP aku FVP nih anak buset serem amat sehari setelah video sama gue ya namanya tapi gue dari kecil emang kayak gitu di panggung lagi sering kejadian kayak gitu itu sering dari kecil jadi pernah lihat lihat-lihat kayak gitu pernah sampai mata mata apa ya mata batin ya tutup dua kali sampai sekarang juga tetep aja bisa lihat serius Wow lebih ke ngerasain ya ya tapi takut nggak kecil-kecil dulu takut nggak kayak sebenarnya kalau kita ketemu langsung nggak takut misalnya nih kalau aku nih ketemu tiba-tiba ketemu gitu cuman kayak shock aja kayak itu bener itu ya kayak gitu tapi kalau lihat kita lihat film apa horror itu malah takut aku iya karena memang film horror kan tense-nya dibuild kan dibuat-buat juga kan berlebihan dibuat-buat berlebihan karena nggak seserem itu mungkin aslinya bukan-bukan nggak seserem sebenarnya eee hantu itu nggak semuanya tuh buruk Oh tau nggak sih jadi mereka tuh ada yang memang kayak manusia nanti langsung dejavu kenapa ya kok konten kita ini selalu ujung aja cerita horror ya Iya kenapa ya auranya ya Iya ya kayaknya lo harusnya eh jangan gitu aku tinggal sendirian disini Oh ya jangan-jangan-jangan tapi bukan sama kajem nggak lah dia maistrinya sendirian udah nikah Allah cuman enak sama istrinya lagi kayak gitu tapi emang rumah ini auranya beda sih nggak usah ngomong gitu gue tinggal iya kan gue bisa lu ya kan gue bisa ngelih ya jangan begitu kamu sumpah aku takut beneran ntar kajem-kajem lihat juga kan tadi di motor iya iya dia mah kayak gitu itu putih iya itu motor 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 putih ada ibu-ibu kan maksudnya putih maksudnya motor putih motor putih lu jangan kayak gitu mas mas lu nginep sini ya mas ya nginep ya dibawah ya tidurnya ya boleh boleh nggak ada nggak ada tapi beneran loh nah eh jangan begitu kamu aku takut beneran eh gue gitu jangan bahas sororan kita lagi bahas karir kamu oke ada satu fakta yang aku baru tahu apa seorang kamu pernah katanya nggak tahu ya kalau bahasa artikelnya sih gagal ikut ajang dangdut akademi 2016 iya nggak gagal sebenarnya aku dapat golden ticket dari kediri ke Jakarta cuman karena saat itu bu sebut aja ya bu Maria gitu ya ya boleh boleh bu Maria itu kan setelah kita dapat golden ticket kan dikumpulin kan yang dapat golden ticket kalau sampai ada SMS yang minta duit itu jadi ada aku ada SMS intinya kamu lolos tapi kamu harus dibayar sebesar 50 juta itu terus 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 akhirnya percaya nggak percaya iya nggak sih gue lolos nggak sih kayak gitu takut akhirnya nggak dateng oh tapi harusnya sih emang itu berarti nggak bener tuh nggak ada loh iya makanya berarti aku aku nggak lolos kalau sekarang takut kan karena takut ditipu tapi emang nggak lolos suara aku kan pas-pasan lo nggak pertanyaanku kamu dapat golden ticket dari mana? dari audisi itu kan? dari audisi kan ada ada coba deh serius ada? ada videonya ya berarti itu bener berarti bener berarti ada yang tahu di audisi dicari nomernya iya kalau ya dicari nomernya terus mau coba ditipu iya 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 kalau feeling gue sih kayak gitu bisa sih tapi pertanyaannya gue emang panitia yang realnya nggak ada sempet yang realnya nih yang selain 50 juta ini nggak ada yang hubungin kamu kamu dapat golden ticket lho? nggak tahu saat itu ya aku lupa soalnya nomer yang aku kan itu kan lama banget kan? betul lama banget nomer yang aku pakai itu jadi mati apa ya? iya iya mati gitu kalau nggak salah tapi aku catut dua nomer yang satu nomernya ayah aku cuman ayah aku nggak dapat SMS juga? lho kenapa ya? golden ticket lho harusnya mereka yang nyari dong bener tapi lucunya dia tahu nomer baru aku lho? iya kan? maksudnya kan aku udah ganti nomer tuh nomer lima pun mati dia tetap dapet lagi? iya dia dapet SMS tapi kayak gitu oknum sih oknum kali ya mungkin mau dipermainin gitu kali ya iya 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 gila tapi maksudnya emang dari setiap hal yang kelihatannya buruk ujung-ujungnya baik lho iya 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 kan? kamu nggak lolos nih dangdut akademi sekarang kamu jadi superstar jadi jadi bintang tamu iya iya karena aku juga masih berasa mimpi aja emang iya aku bisa nyanyi sekarang gitu makanya kalo lu bilang gue artis besar gue gak pernah merasa seperti itu soalnya kenapa yang besar apanya sih gue? badan gue yang besar hah? eh tuh cewek tuh kenapa yang kayak gitu ya? kenapa kalo badan ujung-ujung badannya? iya iya kalo sekarang tuh sensisnya nge badan gak kira-kira lagi naik badan kamu iya kalo lagi naik 6 kilo oh emang gendut sih wooo lu gak boleh ngomong kaya gitu ya James? wah bercanda dari tadi gue juga sepuluh gue nahan oh gitu iya ya enggak gendut cuman gue dari tadi mikir kalo ini orang so ngobat hah? ditaruh di atas nah kalo kayak gini jadi kayak pacarnya James pramugari oh gitu belangnya di samping oh lu kenapa sih kalo bahas pacar lu gak mau ngakuin ya? setiap konten lu bahas mulu pusing gua Udahlah Masa sih keren ya orang Jawa Bojonegoro mana Bojonegoro Jawa Timur so-so-so berarti ya so iso babat kamu kamu babat kan iso babat dia tahu-seroan lu yang ngerti Andres nyopo kweneng ini ya itu mau inget dialog dia mau nyopo kweneng kene haduh haduh kalau nggak kita apa ya yang satunya yang satunya bodohai oh bodohai satu lagi satu lagi eh eh ken astagat astagfirullah titiknya titiknya yang bau kan kentut nggak bisa ditolongin sih itu tapi kamu kalau kamu ngerasa kamu bukan artis besar ya bagus ya James dia punya jiwa rendah hati bener-bener nggak tahu rendah hati rendah diri nggak boleh rendah hati rendah diri itu beda hal oh beda hal beda-beda jadi kalau rendah diri itu misalkan kita nih kita udah di lantai dua tapi kok kayak di basement gitu jadi kayaknya mau ya terima kasih nggak usah dijelasin oke rendah diri itu ya merendahkan diri minderan itu nggak boleh jadi kita tuh merendahkan diri insecure atau salah satunya itu sifat yang gue masih nempel tuh gue minderan banget jadi orang apalagi gue apalagi gue cancer itu nggak boleh tahu kamu tuh anak-anak zodiac banget ya nggak jadi kalau gitu karena aku tuh Jumat Kliwon kan nggak enak kalau bilang gitu jadi karena nggak bahas zodiac jadi bahas hari oh iya Jumat Kliwon beton 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 tapi kamu bener Jumat Kliwon lain Jumat Kliwon oh pantes makan gorengan tiga udah oh nggak nyambung ya oh nggak nyambung saatnya 200 tusuk loh iya nggak aku Senin pun itu kenapa artinya ya ada kamu browsing dong kan aku nggak hafal itu banyak banget kamu Senin ada arti, sifat, watak tapi memang kayak gitu rejeki bisa kelihatan dari betonnya kalau di Jawa kan kayak gitu kalau kamu apa? loh mana aku tahu enggak kalau aku kan Jawa kalau aku Bengkulu papaku Chinese tapi aku nggak papaku tuh ada CEO ada aku segala macem tapi kan kita muslim apa juga Feng Shui juga? iya tapi aku nggak percaya itu jadi percaya apa sih Jodiak, Beton, Feng Shui iya banyak banget aku percaya pada diri aku sendiri ya betul ya bagus pede-pede kalau kita baca-baca ramalan Zodiak perimbun-perimbun gitu bukannya merendahkan atau tidak percaya kan masing-masing jadi tersugesti bener-bener iya kan contoh Aries minggu ini kamu akan kena sial hati-hati ya banyak-banyak sabar enggak tapi biasanya gini Aries kamu playboy banget astok pro untung gue nggak itu mah Aries yang James enggak Kak James apa Zodiaknya? Aries Aries katanya katanya karena gue nggak percaya pada dia oh nggak percaya pada dia kenapa? nggak percaya aja aku yaudah aku juga nggak percaya juga ngikut anaknya ngikut aja deh karena James itu kan 14 jadinya playboy itu April tanggal 1 sampai 15 oh itu playboy banget kalau lo 16 enggak gue 16 oh gitu ya oh jadi gitu spesifik 1 sampai 15 betul lo 16 enggak? enggak 15 ke 30 itu yang baiknya oh gitu ya hidup kan ada gelap ada terang tapi kayaknya aku tahu deh apa tuh tahu kepribadianmu deh masa? kamu tahu kah? baik kan anaknya baik 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 ya Allah aku kenal dia emang baik banget setia baik banget sampai sekarang Andres kan jomblo ya iya baik banget itu saking dia itu trust issue sama cewek parah ah kamu juga trust issue sama cowok enggak bener bener enggak berarti kamu udah mau buka hati lagi hmm enggak juga ya aku baca-baca banyak hal juga ya tentang kamu karena selain kamu dulu pernah gagal di ajang kompetisi itu ternyata kamu tuh pendidikan buat jadi guru SD ya iya aku PGSD wow berarti apa itu bilangnya? PGSD jurusan PGSD kan ada PGSD PGPAU kok unik banget ya dari guru SD menjadi penyanyi loh emang aku tuh dari dulu cita-cita aku jadi guru karena tapi pengennya itu jadi guru yang tidak pernah dibayar begitu maksudnya volunteer volunteer gitu enggak ya aku pengen ngajarin anak-anak aja yang dimana di daerah mereka itu kayak kurangnya pendidikan gitu loh ayah terus kan sekarang aku ya karena itu tapi aku sampai semester 6 aja karena dulu kan aku jadi tulang bumi keluarga terus kuliah aku itu jadi satu minggu oke nah di hari satu minggu itu aku harus nyanyi gitu jadi aku putus disitu itu waktu aku bacaan sama polisi jadi aku tuh sebenernya kuliah itu karena juga menyetarakan pasangan aku pasangan aku kan polisi nih terus aku biar jadi guru begitu sama-sama pengabdi petenggara sama-sama pengabdi petenggara gitu tapi putus di tengah-tengah dulu kan kita kayak nabung bareng kan aku tuh kalo jadi aku tuh kalo pacarnya tuh gitu ini yang mana sih pacar kamu yang mana sih? polisi sebelum yang penyanyi? itu aku masih SMA masih awal banget lah masih SMA saat itu kan pacaran tuh terus kita tuh berdua tuh kayak nabung bareng buat masa depan buat nikah kenalan dari mana waktu itu kalo polisi? saat aku nyanyi pas nyanyi kamu ditilang terus kenalan? gak dong dia akan nge-pump kaya pas lagi nyanyi dia di DM halo dek enggak 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 jadi ketemunya tuh saat aku nyanyi dia lagi nge-pump gitu terus kita kenalan dekat boleh gak sih bisa jawa? tapi ngerti gak sih? gak ada yang ngerti gak ada yang ngerti ya? emangnya di Jawa TV? oh iya terus kenal dekat berangsur jadi aku pacaran tuh gak pernah yang kayak sehari dua hari sebulan dua bulan sepentar-sepentar ya pasti tahunan aku pacaran paling cepet? paling cepet apa? pacaran berapa lama? mantan aku yang pertama 6 tahun aku pacaran dari kelas 5 SD astagfirullahaladz dari SD udah pacaran lu juga sumpah emang iya enggak 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 5 SD pacaran ngapain happy? tapi kalo SD cinta-cinta monyet doang gitu tapi gak cinta monyet tapi aku sampai kelas 2 SMA sama dia pacaran sumpah sekarang gini logikanya ya di SD ke SMP di SMP aja tuh lu banyak yang seangkatan kakak kelas adik kelas banyak pilihan kamu masih bertahan sama dia oke next ke SMA lebih bening-bening lagi dong seangkatan kakak kelas junior banyak yang bagus dan kamu kenapa tetap bertahan sama dia? karena kecil yang minum tes istri bareng aduh bukan jadi kan dulu kan aku suka ngarit terutama cari rumput buat kami nah satu SD dan dia itu juga tukang hari jadi kerjaan lu harusnya ketawa gak apa-apa harusnya ketawanya bareng tapi lu ketawa anjir lu ketawa enggak jadi dulu atau SD gue ngarit cowoknya ngarit terus saling pandang sayang aku telah jatuh cinta cinta pandangan pertama di sawah lu lebay anjir gak kayak gitu yang FTV FTV gitu di desa terus ketemu pandang-pandangan lu gak di sawah sih tapi dia tapi aku adalah cinta terakhirnya lu cinta pertamanya cinta pertama dan terakhirnya kalau terakhir berarti dia? dia udah meninggal kenapa diem? kok jadi diem? gak apa-apa tadi kan baru FTV FTV jadi gak enak langsung tune drop gue ya kenapa? lu nangis ya? enggak lah aku bercanda orang meninggal gimana sih kamu maksudnya gak ngabung happy kamu cantik tapi eh eh bego ya enggak tapi emang ya dia meninggal terus aku ini pacaran terpendek kan lu kan nanya pacaran terpendek itu juga itu habis pacaran sama itu aku pacaran sama orang 2 bulan dia juga meninggal kecelakaan kok kamu bawa iya maut ya? iya enggak enggak jadi ya emang karena takdir Tuhan kalau yang pertama meninggalnya karena apa? kalau boleh tahu sakit karena sesuatu iya udah gak apa-apa kalau gak boleh yang ada di hatiku bukan karena kamu kan tapi? bukan iya 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 memang anaknya itu baik banget saking baginya gak tau ya kenapa kalau orang baik itu Tuhan sayang betul panggil duluan ya dan dia tuh setia banget sama aku dari SD sampai SMA dia tuh cinta pertama aku dan aku juga iya 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 ini kamu posisinya seumuran? dia kakak kelas aku dan udah orang tua kita itu mama dia itu tiap hari kaya ngirimin aku kan mama dia itu tokoh kelontong iya 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 jadi waktu dari SMP udah mulai aku tahu orang tuanya udah saling tahu kita pacaran Aku tuh ke rumah dia udah biasa. Sampai dia dibeliin motor, itu cuma boleh buat bonceng aku. Dibeliin mobil, cuma boleh buat bonceng aku doang. Woy, bener-bener udah disayang banget kayak keluarga sendiri ya. Jadi karena saking dari kecil sampai SMA bareng. Iya, jadi kayak anak sendiri udah. Kayak enak sendiri, udah dijodohin dari kecil kayak gitu loh. Tapi emang karena saran cinta. Berarti bisa dibilang putus karena meninggal itu. Iya, putusnya karena itu. Iya dong. Ibaratnya kalau mungkin dia umur panjang ya kalian masih gitu. Masih, seharusnya sih masih. Hubungannya baik banget. Gila, keren banget ya. Endless love. Asik. Itu sebenernya sehidup, bukan sehidup semati, bareng dong kalau kayak gitu. Iya, pokoknya aku adalah cinta terakhir. Iya, iya. Cinta terakhir bener. Tapi dia bukan akhir dari kisahku. Asik. Kamu tuh total mantan ada berapa sih? Apa? Total mantan. 30. Gak ada dong. Itu 30. 417. Eh kamu kok tau? Loh, gila kayak nomor hotel. Mantan aku berapa ya? Satu, dua, tiga. Tidak ada. Gak usah bahas mantan deh. Kenapa emang? Mantan aku dikit banget gak bisa dietin. Bagus dong. Bagus dong. Orang mantan dikit orang malah seneng. Iya respect. Kalau tuh baru. Gua mulu. Emang lu bisa ngitung mantan lu? Tiga. Empat. Tiga. Empat. 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 Tapi ribu. Enggak-enggak. Aku juga pacaran dari SD sih. Tapi gue kayak kamu. Pacaran SD tuh picnya yang gak di jams masuk cinta monyet. Hari ini jadi besok putus. Enggak, gak bergitu. Pacaran tuh cuma ala-ala doang. Ala doang. Biar ada status aja di sekolah kan. Ini pacar gue loh. Gitu. Pulang bareng. SD lu. SD pacaran mau ngapain. Enggak. Soalnya orang tua kita udah setuju semua. Iya, iya, iya. Jadi kan kayak udah deket aja gitu. Dan iya gak tau. Kalau misal jadi beneran misal ya. Jadi beneran kita juga gak tau kan. Iya sih. Atau enggak. Iya, iya, iya. Nah terus. Lanjut tadi itu yang masalah. Si pendidikan guru SD itu. Ah itu kan pacaran sama. Iya. Jadinya kalori dulu panjang banget nih. Aduh. Kan kamu kan ngobrol sama cewek. Kamu harus ngerti. Ngerti. Nah terus semester ke-6. Jadi hebikan kerja ayahku tuh dulu pernah kaya. Sebenernya gue berasal dari keluarga yang lumayan. Dik diri. Jadi kakek aku dari ayah aku itu orang kaya. Oke. Yang dari mamaku itu sederhana. Oke. Terus menikah waset. Nah ayahku kan bekal ilmunya tinggi. Oke. Pinter. Tapi setelah menikah. Merintislah. Jadi menikah set. Terus merintis dari nol. Nol. Tidak menggunakan fasilitas kakek. Nah tidak menggunakan fasilitas kakek. Cuma dapat perisan rumah gitu loh. Merintis dari nol. Ini sukses. Del. Ayahku sukses banget. Terus akhirnya ya namanya orang kadang kalau di atas kan suka lupa ya. Terus akhirnya tersandung sesuatu jebret. Bangkrut. Abis itu gak bekerja. Gitu. Terus abis itu. Percaya gak sih dulu aku tuh jualan rosokan. Jualan apa dan segala macem juga. Serius. Serius demi apa. Rosokan tuh apa? Barang rosok. Barang melorongsokan. Jadi kalau aku tuh misal mau hidup susah. Mau hidup kayak manapun aku gak pernah mempermasalkan itu. Karena kamu pernah ada di titik itu. Pernah ada di titik itu. Jadi gak kaget. Misal aku susah. Misal aku sekarang. Malah aku kaget sekarang. Di posisi sekarang aku kaget gitu. Kadang aku masih bingung. Eh masa sih gue dari pegang ibarat pegang 10 ribu aja dulu susah. Nih sekarang gue pegang uang segini. Kamu 10 ribu buang-buang gak? Asapir wajibnya. Katanya buat elap keringet. Gak juga. Katanya kamu kalau pipis elapnya pake 100 ribuan. Waduh. Gak juga. Tapi amin. Ya jangan dong. Daripada di elap nih kan diamalin. Iya kan pake tisu. Iya pake tisu. Tisu yang gambarnya 100 ribuan. Iya. Oh iya. Bener 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 bener. Dia mau ngebersih tapi aneh ya. Tapi ada loh tisu. Kayak uang dolar gitu. Aku gak tau sih. Kamu harus cek deh di Shopee. Oke kalau temen-temen gak tau ini gambarnya. Jadi Toraku itu jago. Oke. Ini dia bisa ngeluarin naga dari atas monyet-monyet ini. Wow. Kayaknya enggak nih. Eh coba kita ubah temennya jadi kebun binatang gak? Ini. Iya bisa. Sekarang yuk. Satu. Dua. Tiga. Sekarang yuk. Sekarang yuk. Satu. Dua. Tiga. Wow. Burung. Aduh. Kok monyetnya gerak-gerak ya? Wah ini monyetnya gerak-gerak. Aduh aku di jambak. Aduh aku di jambak. Aduh aku di jambak. Ada singa pala kembang untuk ikan nih. Abar-abar. Nih lihat nih. Saking dia jagonya nih. Kakue ini bisa dimakan sama monyet ini. Terus ini jadi pisang. Mana sih? Jadi pisang. Cering. Pisang kan? Pisang. Nih lihat ini kan monyong nih. Iya monyong-monyong. Tuh lihat. Wow. Gila keren banget tinggal setengah nih. Aduh. Keren banget. Pembangga tuh. Pembangga tuh. Pembangga tuh. Tayang lama deh nih. Tayang lama. Eh kita kem... Eh kita kem... Ada yang lagi lama tuh. Kita harus ikutin lah. Oh iya itu juga lucu sih. Eh masih di hutan. Kembaliin lagi dong. Oh iya kembali lagi. Satu, dua, tiga. Yes. Loh kok jadi di sawah ini? Loh. Eh enggak. Udah di sini. Oh udah di sini. Mau ngarit tadi dong. Oh jangan dong. Ngarit tuh motongnya remut ya Ngarit? Oh iya. Tapi pakai celurit. Iya iya itu tuh apa. Nanti dijual lagi hasilnya atau gimana? Kan aku punya kambing. Kambing dari kakek. Buat peternak. Buat peternak. Buat peternak. Jadi dulu kakek aku tuh punya kambing tiga. Oke kamu yang ngasih makan? Iya. Aku sama kakek sama nenek aku. Gitu. Loh kamu tinggal sama kakek nenek? Sama kakek nenek. Ayah mama aku merantau di Kalimantan jadi pemulung. Jadi pemulung? Iya itu masih kecil. Itu masih kecil. Maksudnya gimana sih Em? Jadi emang aku tuh berangkat dari orang susah. Jadi enggak. Gak maksudnya bukan orang susah. Orang punya. Tapi harta orang tua. Makanya dari itu. Laki-laki harus bekerja. Tidak mengandalkan harta dari kedua orang tua. Tuh James kerja. Iya itu bapak yang gak punya. Bapak yang gak punya gue kerja lah. Gak punya bapak tuh. Astaghfirullah. Ya berarti kamu gak nonton PSK episode James? Belok. Nanti abis dari sini kamu pulang nih. Ada waktu kan nonton. Oke. Aku takut nangis. Ya kasih tau kamu bakal nangis apa enggak ya? Enggak. Soalnya aku tuh gampang melo. Ya makanya dulu aku minta testimoni kamu. Itu cuma 50 menit kok. Kamu nonton aja. Kasih tau kok ya. Aku nangis nih nonton episode James. Atau enggak. Biasa aja. Aku nangis nih. Ya. Buat aku ya itu episode sedih banget. Tapi kita berdua gak bisa nangis. Sudah dijelasin deh. Tapi kamu nonton aja. Iya. Lu tau gak? Ya. Konten itu. Nyokap gue nonton. Astaghfirullah. Terus dia. Mama udah nonton setiap abis nih. Mama minta maaf dia. Aduh. Kenapa Mama minta maaf kenapa? Jadi ada cerita tentang ceritanya nyokap di situ. Kok dia minta maaf lagi James? Gue jadi merasa bersalah dah. Eh gue takut orang tua gue ntar nonton jadi minta maaf juga nih. Enggak. Enggak. Masalahnya dia waktu itu yang sedih banget. Oh sedih banget ya. Kenapa James gue minta maaf lagi? Gue tuh begitu doang. Terus langsung gue alihin aja gue gak mau dipanjangin kan. Gue langsung nanya yang lain. Sambar ya. Bisa jadi melo. Enggak gini-gini. Gue jadi merasa bersalah nih. Tapi ada. Bukan ada sesuatu yang salah kan? Bukan. Bukan. Dia baru denger juga versi gue nya gitu. Versi gue cerita secara lengkap di situ. Sabar ya? Iya. Aman-aman. Sabar ya? Iya iya iya. Ih gue langsung deg-degan loh gue. Aman bro. Aman ya? Aman-aman-aman. Jadi dia baru tau isi hati anaknya. Kok lu yang bilang aman? Ya udah lah. Citu sama Aing. Aman-aman. Udah aman. Tapi ini juga harus nonton ya? Iya iya. Keren banget soalnya. Iya iya. Gimana nih kamu sekarang katanya abis ini mau cabut lagi ke Pasuruhan? Enggak. Enggak. Itu mau ulang dua kali gue ke tempelan. Loh? Emang itu di Pasuruhan? Udah pas seruan gue ke tempelan. Lah kata Ma'i kamu jadwalnya ke sana lagi enggak? Nanti. Besok. Oh besok. Bukan sekarang. Ya kali gue sekarang. Tapi di Pangung yang beda kan? Beda. Tuh ada hikmahnya loh. Dari ketempelan viral kamu dipanggil lagi jadi duit lagi. Iya. Tapi waktu itu memang aku tuh pangungnya juga deket kuburan. Nah tapi kan ada yang bilang ini ketempelannya dari Surabaya. Berarti itu si Ustadz mau ulangin setannya ke Surabaya dari Pasuruhan naik apa ya? Kereta. Coba tanya deh Ustadz dari telepon. Pidokok, 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 pidokok. Jangan, pidokokok lagi. Yang angkat yang gitu loh. Serem banget lanjutnya. Aduh ada apa itu ya? Tapi jangan kayak begitu. Dia pemberani, nggak pemberani. Lagian lu cowok takut sama hantu. Emang cowok? Belum guys. Aku tokoh sama apapun berani, asal jangan sama hantu. Beneran dah. Oke. Hai, itu kerennya gerak-gerak ya? Gak bisa kayak gitu. Enggak. Aman, aman, aman. Berarti kamu nanti ke depannya lagu apa? Kok belum aku denger dinyanyiin live sih? Udah, udah dua kali. Kemarin di Kudus. Terus kemarin lagi di Purwokerto. Cuman acara klub. Gimana? Antusiasi orang sama lagu barumu? Ya kan ini. Mereka masih belum begitu hafal. Tapi goyang dong. Cuman barisan depan nyanyi semua. Yang hafal ya. Ya goyang dong. Cuman ada kepikiran gak sih? Aku jadi penyanyi pop aja? Atau jadi penyanyi rock aja? Pernah nyobakan tapi? Kalau pop semuanya sebenernya udah pernah nyobakan. Aku penyanyi cafe juga. Banyak lu pengalaman hidupnya nih anak. Banyak banget. Gue udah pernah apapun dihidup. Udah, pokoknya usia gue masih 24. Tapi insya Allah pengalaman 35. Oh, 24 sekarang umurnya? 24. 99 berarti. Gue kira kayak... 23. Beda satu doang. Beda satu doang. Kenapa sih harus 23? Kenapa gak 17 atau 16 gitu? Eh, umur tuh gak masalah. Happy ending jiwanya. Bener, bener. Gitu. Tapi kamu gogil pengalaman hidup. Kamu banyak banget. Pernah ngari. Pernah jadi rongsokan. Pernah apa aja dijalani. Pernah juga? Pernah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana sih bisikan? Gue gak bisa reaksi ke lo dong. Gue gak bisa reaksi ke lo dong. Hah? Apa? Lu bilang apa? Parah banget sih. Apa? Lu bilang apa? Serius. Serius. Terus gimana? Dari rasanya sakit di awal-awal. Tapi lu bisik-bisik cuma. Gitu doang anjir. Ya karena lu bisiknya juga gak ngomong apa-apa. Ya udah kenapa reaksi lu kayak. Ya kan biar penonton penasaran. Oh iya iya. Lu bikin orang mikir. Orang lebih stress sama shooting sinetron. Yaudah. Tapi kamu gak mau jadi pemain sinetron ya? Aku sih dulu kecil udah pernah main sinetron. Gapasih beneran? Bercanda nih anak nih. Gak sumpah. Tapi gue diboongin. Lah? Ditipu uang lagi? Enggak. Enggak. Apa? Jadi gue kan gak tau. Ya ketawa sendirian. Bagi-bagi orang. Enggak. Gue kan kecil kan gak tau kalo sedia tren itu. Shootingnya pake kamera kan ya. Terus ada orang dateng ke rumah. Jadi orang itu kayak pedagal ya. Astaga sih. Detit boleh gak sih? Detit boleh gak sih? Kalo gak aman terkutit. Jadi aku tuh kan ada sekelompok anak. Kalo desa di kampung kan ngumpul-ngumpul. Ya ya. Main teh. Terus main yang sandal di tata. Terus di... Hancurin terus lari. Hancurin terus lari. Terus kumpul di rumah. Gue jadi pocong kan. Astaga. Apanya ini perannya? Haaah. Gue cuman jadi pocong. Ini doang. Gini doang. Lu tau gak shootingnya pake apa? Bukan pake kamera. Pake hape saat itu Nukia N2 20 kayaknya. Anjir. Terus? Gini-ginan. Gue percaya aja di trik sampe 20 kali. Terus? Gue kalo ini aku tuh malu. Kenapa harus malu? Ada kejadian apa? Ya itu. Ngapain gue jadi pocong? Kenapa gue mau? Kenapa gue ditawarin? Ya kan kamu gak ngerti apa-apa. Youtuber mungkin youtuber. Bukan youtuber. Dia orang-orang agak gila kali. Oh gini-gini. Kalo gue sih nyimpulinnya karena dia bilang kenapa pedofil. Menurut gue ini modus doang. Supaya bisa ada waktu berdua. Segala macem gitu. Tapi dia anak-anak kecil. Dia sesarannya anak-anak kecil. Iya. Dan dia ngalu doang. Dia ngalu doang buat dokumentasi dia aja. Banyak banget ya. Hancurin pribadi dia lah ya. Gak jelas banget aja. Gak tapi kenapa? Aku harus jadi pocong. Ini bapak kalo lo bapak kalo liat. Nih pocongnya udah gede nih. Pocongnya udah gede. Pocongnya udah gede pak. Ini berkat didikan kamu nih pak. Iya. Jadi. Alhamdulillah pak. Makasih pak. Dia orang kediri juga? Gak tau orang mana. Loh rumahnya itu di mana ketemu? Rumahnya gak ada. Gak tau. Gak ada orang yang tau. Itu cuma sehari doang. Itu sore disuruh kumpul. Oh jadi dia kayak nyewa tempat doang gitu? Gak nyewa tempat juga. Jadi syutingnya itu. Di outdoor? Jadi gini nih. Ini rumah gue. Disitu kan ada kayak lapangan. Oh. Di lapangan. Itu mah orang halus sih. Orang yang gila menurut gue. Iya. Iya emang iya. Terus gue percaya. Perang gabut. Dulu kan masih usum pepean. Apa itu? Orang yang bawa-bawa anak kecil itu loh. Iya iya iya. Kayak gitu. Banyak loh pengalaman hidup dia nih. Jadi poncong fee nya berapa itu? Gak ada. Gak dibayar paling. Gak dimana kan. Aku terobsesi ingin menjadi artis dulu. Tapi emang kayaknya angkatan kita tuh eranya gitu ya. Dulu tuh artis tuh kayak profesi yang wah gitu. Aku dari kecil juga pengen jadi artis. Kalau jadi artis sumpah. Iya iya iya. Kalau si James emang dari kecil cita-citanya. Tahu lagi. Tahu lagi semua tentang gue. Lu lagi yang cita. Enggak tapi kak James. Cita-citanya jadi apa? Jujur. Dia normal nih bener. Dia kan gak pernah bener. Jujur ya. Jujur gue kalau jadi pelukis. Wah udah aneh sih. Pelukis. Kenapa ke pelukis? Karena dulu hobi gambar. Jadi kan gue dunia entertain emang di. Kecebur ngasih aja kan. Dipaksa nyokap. Sama. Sama nyokap gue juga gitu. Jadi gitu. Akhirnya udah nikmatin udah suka. Eh jadi pindah sekarang jadi pengen. Iya iya iya. Gue dulu malah gak boleh sama Mama Jerminyi Dangdut. Karena. Karena image nya. Saat itu. Tapi kalau benar-benar di. Kalau benar-benar dirasain. Aku bukan penyanyi dangdut. Menurutmu? Aku penyanyi campur sari. Oh. Jadi campur sari itu versi jawanya. Gitu. Lu pengen ada niatres. Di. Nyanyi campur sari. Kenapa sih nanya sih. Kenapa sih nanya sih. Tengok gitu. Cara ngomongnya gitu. Emang kayak gitu. Di jaksel gitu. Oh gitu jaksel. Gaul. Iya. Kalau ngomong gitu. Eh gue pengen nabuk. Lo boleh gak? Gakak dong. Coba ya pake cakwe. Bujak plek. Ini cakwe ini bisa berubah jadi. Udah 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 udah. Udah 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 udah. Udah giling-giling. Lihat tuh. Pucat tuh. Pucat tuh. Ampe tadi gak sesuai ekspetasi. Potong gaji. Bukan potong gaji. Kayaknya yang tadi di cut deh. Epi. Iya. Makasih banyak loh. Udah ya aku tuh pengen. Masih pengen ditanya-tanya lagi. Kamu gak pengen tanya set aku. Dimana sekarang apa gitu. Terus pengen jadi apa masa depannya. Kamu masih pengen. Berarti lu juga apaan sih lu nyetop-nyetopin lu. Bukan. Saya harus syuting lagi ini. Oh iya. Aku harus balik lagi. Gak berasa ya. Gak berasa. Ini udah berapa menit dong. Sejam ada? 5-2. Tuh udah satu jam kita ngobrol. Terakhir next project apalah. Ya kedepannya setelah. Abis epic rilis. Ya. Happy kedepannya mau apa nih. Boleh minta doa gak? Boleh dong. Aku mau bikin beach club. Jadi aku baru beli. Lahan. Wong sukeh ini. Wong sukeh. Ini tayangnya setahun depan kan. Jadi pas beach clubnya udah jadi. Nice. Dimana bikinnya kamu? Ada ada ada. Ntar kalau udah jadi kamu baru aku kabarin. Di Bali? Bukan ada pokoknya. Jakarta? Ada. Banyuwangi? Ada. Ada. Itu namanya pantai ada. Oh namanya ada. Namanya ada. Happy town. Ini bener kamu sendiri yang apa investor? Join. Makanya aku bilang doain. Biar bisa ngumpulin sendiri. Gak perlu investor. Amin 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 amin. Tapi kalau ada investor ya. Gak apa-apa masuk pak. Ini beneran gak apa-apa. Masuk aja pak. Tapi ya langsung bener ya. Serius ya. Kalau aku mau jam semua masuk gimana? Boleh dong. Mau berapa? Kita ada 2 juta 500. Oh ya gak apa-apa. Ya lumayan. Sampai lagi sih gitu. Perkataan ada doa gak boleh. Gak boleh kayak gitu. 2 triliun ada kan? 2 setengah triliun. 2 setengah triliun. Ada lah. Ya sebulan lagi pasti. Dapet. Mata uangnya bat. Thailand. Aduh. Bila keren amat kamu. Bangga loh. Aku bangga kenal kamu. Yes. Pokoknya doain aja. Bisa bertumbuh. Amin amin. Karena emang happy tuh. Pengen ngedapatin pasif income gitu loh. Dan juga memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Pastilah. Pastilah selamat tujuan kamu baik. Ya. Terus juga apa yang kamu kerjakan juga baik. Insya Allah. Uang yang kamu hasilkan dan makan halal. Pastilah Allah akan terus kasih jalan. Amin. Berhenti slot makannya. Jadi hidup lu berkat. Masih slot ya. Eh jangan. Lu bener-bener. Lu semua. Lu tunjuk gue lu ya. Jilek-jilek kok kayaknya dia. Enggak boong dia. Dia anak baik kok. Pokoknya happy. Sekali lagi. Ya aku juga makasih ya udah diundang disini. Selamat. Makasih banyak. Sukses juga nyaleknya nanti ya. Enggak. Enggak ada ngomong nyalek. Nyulik. Eh aku nyak nyalek. Nyulik gue tau. Tapi bukan jadi calon presiden. Iya gak mungkin dong. Calon istri kamu. Yeay. Terima kasih yang terusah di Lio dan Juna Kajan sudah hadir di podcast. Happy hari ini. Terbalik. Terbalik. Terbalik ya. Iya. Nih. Pasti tak ada potongan-potongannya nih. Iya. Kalau gue bercanda-bercanda sama dia. Kita kenapa disangka ada hubungan ya Peh? Padahal gue sama dia tuh se-bestie ini. Sesetemen ini. Lu karena chemistry aja kali ya. Cocok gitu loh. Aku sampe dijodoh-jodohin. Sering jodohin sama dia. Dijodoh-jodohin sama dia. Walah. Sering banget gara-gara potongan-potongan bercandaan kayak gini. Iya makanya aku tuh. Aku tuh Herman ya sama netizen. Heran. Maksudnya heran ya sama netizen tuh. Kenapa sih kayak gitu ya. Kenapa ya. Nggak tau. Karena emang hobi kan. Nggak terus kalau misal ada suka couple nih. Aku lagi kumpul sama res. Kalau ada yang suka dia tuh ngajak-ajak temen. Maksudnya. Ntar kalau kita lagi nggak bareng ini. Unres sama siapa. Terus gue sama siapa gitu. Terus dia dihujat. Gak dihujat. Iya. Harusnya kan bisa terima aja ini media sosial. Dan kita menyuguhkan sesuatu. Iya. Iya. Sebenernya kalau kamu pikirin-pikirin mah. Capek sendiri. Udah biarin aja apapun yang orang lo liat. Dan mereka mau pikir gimana mah ya. Biasa bodoh. Teng lah. Gitu. Teng lah. Eh kan dia. Yang penting. Kamu. Ngomongnya. Apa itu? Siya. Siya apa? Jem. Siya itu punya anjing. Betul. Cenderlayer. Cenderlayer. Anjing. Itu. Sejenis binatang laut. Oh. Anjing laut. Anjing laut. Anjing laut. Anjing laut. Aku. Anjing beneran. Anjing. Apa sih? Nanti tiba-tiba ngomong. Sia. Apa sih ya? Artinya apa sih? Jujur. Sia itu lu tapi yang kasar. Iya. Kalau cernah? Cernah. Cerna. karena semakin aneh ya! ya! semakin malam tapi terima kasih sekali lagi makasih banyak loh ini kamu di tengah-tengah waktu istirahatmu mau menyempatkan main disini iya aku juga makasih banyak udah diundang disini aku seneng banget yang dulunya aku tuh pengen ditanya tanya akhirnya aku beneran ditanya ya ya Allah seneng ya? aku kayak berasa mimpi gitu kebanyakan gini lo bingung enggak aku tuh ketawa tapi aku tutupin masa iya ketawa gitu kan gak enak kamu kalau ketawa sering kayak gitu apapun jadi apa adanya aja bener 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 jadi kedepannya beach club lagu baru lagu baru ada lagi baru ada single baru ada single baru udah bikin video kita belum? beach clubnya masih ntar tiga tahunan lagi masih lama iya 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 beach club jangka panjang lah sebenernya aku itu tadi cerita aku beli pantai kan aku bilang itu di mimpi aku oh iya pantes pantai ada kan itu ngasih fisik bagus kasih ATM bagus Allah lupa ngasih otaknya gak amin ada album baru single baru ini video ini udah dibikin belum? belum ya udah terus bakalan ada semua yang baru rumah baru amin mobil baru udah gedung baru pacar baru dong kapan pacar baru aduh belum siap aku pacaran aduk iyalah nanti aja lah, santu ya santu, apa izin, benar marah, loh emang parah kayak gitu mantan-mantan kamu, mantan aku tuh pas sesip semua, makanya aku tuh jadi enak tunjuk banget, aku kan budak cinta, bucin, bucin, ya gapapa mungkin, mungkin dia sebenernya ingin menjaga niatnya, tapi mungkin berlebihan, ya berlebihan, takut kehilangan, takut kehilangan, takut ketahuan, astagfirullahaladzim, ini bahaya banget, udah kita tutup tokrongan aja hari ini, terima kasih James, terima kasih happy asmara, ya thank you, adit hari ini tidak ada tapi next dia bakal hadir lagi, bener-bener kita semua, bener-bener nanti happy bisa pengen ke psk juga ya ada podcast sama kita namanya, podcast baruku waktunya terbatas, jadi mungkin next aja sekali lagi sukses buat happy, kedepannya apapun yang ingin dikerjakan, dan semoga bisa tercapai semua mimpi-mimpinya amin James ada kata terakhir ga mau ngomong apa mungkin sama happy, kan nih pertama lagi temui kan, first impression lu gimana? itu gimana ya baik-baik-baik terus kayak Hai pintar-pintar-pintar nyanyi aku emang enggak punya otak sih ada tapi dari cara ngomongnya sih tertata jadi pinter sih dia kura-kura kura-kura doang kura-kura kosong sama gorengan habis empat oh iya baru dua kok dua belas mungkin Oh iya nggak apa-apa itu sih jual aku aja deh positif semua ya positif semua baik ngomong kayak baik banget ya udah temen-temen terima kasih banyak udah ngikutin obrolan kita yang ngalor ngidul ini baik-baiknya diambil kalau jelek-jeleknya jangan sama-sama doakan single single barunya happy dan amin kita semua sukses bareng-bareng sampai jumpa lagi di episode tongkrongan aja selanjutnya dadah adios